Intro Hai Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Intro Tribuners telah terjadi pembunuhan dan mutilasi di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku yang bernama Turah merupakan seorang residivis Tribuners. Diketahui Turah memenggal kepala korban yang merupakan seorang wanita karena dituduh mencuri uang senilai 20 ribu rupiah Tribuners. Dia pun langsung memutilasi kepala korban. Kamu siwak dulu berita yang satu ini. Turah alias Daud, pelaku dugaan pembunuhan dan mutilasi terhadap R56 tahun di sebuah rumah di Klaten, Jawa Tengah merupakan residivis. Dia pernah melakukan pembunuhan pada tahun 2019 dan difonis hukuman 12 tahun penjara. Dia pun ditahan di LP, Nusa Kambangan dan keluar pada 2017. Kaset Raskrim Polres Klaten, AKP Lanang Teguh Pambudi mengatakan, dari pengakuan pelaku pada tahun 2009 pernah melakukan pembunuhan di Wonosobo. Ada pun motif pelaku pembunuh korban di latar belakangi dendam. Pelaku dijanjikan sesuatu oleh korban. Merasa tidak ditepati, akhirnya pelaku membunuh korban. Dia pun merasa dibohongi oleh wanita. Sementara ini, pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Turah di Klaten juga di latar belakangi dendam. Pelaku dituduh mengambil uang 20 ribu rupiah oleh korban R. Pelaku merasa sakit hati, akhirnya merencanakan untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku membunuh korban pada Kamis 22. Tribuners Turah pun disangkakan dengan pasal tribuners yang membuat dia harus menerima hukuman 20 tahun penjara. Well, tribuners setiap perbuatan yang salah selalu ada ganjarannya, tribuners. Semoga saja hal yang buruk tidak terjadi kepada kita. Kalau kau petanggapan, boleh tanggapi di kolom komentar. Oke, tribuners. Sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa, like, comment, dan subscribe di channel ini. Dengan aku, Nadia. I'll see you on the next time and thank you for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax